Baik sahabat kita akan lanjutkan koreksi makalah berikutnya adalah tulisan Muhammad Al-Farizki yang berjudul sholat tahajud sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah Oke judul yang sangat bagus dan kita akan lihat cara penulisannya sudah betul Menulis nama dia juga sudah betul dan makalah ini saya buat juga tujuan penulisannya juga sudah betul Kemudian ada kementerian agama disini sudah betul juga cara menulisnya hanya saja mungkin kurang kreatif dalam membuat logo Tapi tidak apa ini patut kita hargai demikianlah kemampuannya yang harus kita dukung ya kita motivasi Baik kita lanjutkan ke bagian kata pengantar Baik di kata pengantar ada mukadimahnya huruf Arab kemudian huruf Latin dan menyebutkan judul makalahnya huruf besar setiap awal kata Kecuali kata penghubung dan dengan dalam atau kata depan di dan ke Oke untuk ucapan terima kasih sudah betul kita lihat tempat dia menulis Sudah dikasih koma kemudian tangga kemudian nama bulan tahun Nama dia sendiri sudah betul kita next lanjut cepat saja ya karena sangat bagus tulisannya Sudah rapi tulisannya ya Baik untuk sistematikanya di daftar isi sudah betul juga Huruf besar di judul bab kemudian huruf besar awal kata saja di sub judul bab Ada nomor halaman sudah betul Kalau kelupaan nomor halamannya bukan daftar isi itu namanya kehilangan bagian dari karya tulis ya Jadi wajib ada nomor halaman Kemudian yang lain juga sudah betul Ini kita lihat Oke Kita lanjutkan ke bab satu Kita lanjut ke bab satu Kita kisar dikit ya Pendahuluan ada latar belakang dia tulis dari umum ke khusus Ini kayaknya dia ngutip dimana saya tidak tahu tapi tidak ada tanda kutipannya Kalau dilihat kali susunan kata-katanya dia masih mengutip bukan kalimat dia ini ya Tapi tidak apa-apa tidak mengutip yang penting kalimat orang itu dirubah dimodifikasi Kemudian rumusan masalah Jadi dia rumusan masalah Ada tiga disusun dari umum ke khusus Tujuan penulisan juga Menyesuaikan dengan Rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di dalam Rumusan masalah ini Dalam bentuk kalimat tanya 5W plus 1H bisa dipilih Baik Kita akan lanjutkan bab dua Pembahasan pengertian Solat tahajud Dia bahas sesuai urutan di Di bagian rumusan masalah ya Baik apakah dia mengutip Nah ternyata dia mengutip di buku ini Bagus sekali Bagian B juga kita lihat Mengutip di buku yang sama Muhammad Padlan Padlan Al-Mahera Oke Sudah dua buku berarti ya Bukan buku yang sama Tapi beda antara Bagian A dan bagian B Dia mengutip juga sudah Mantap Kita akan lihat lagi Nah tulisannya sangat bagus ini Sahabat ya Nah ini dia mengutip di buku Muhammad Padlan Oke bagian C nya Di sini Muhammad Padlan juga Dan cara penulisannya sudah betul Kita lihat lagi Baik kita lihat pada bagian Selanjutnya Di bagian pembahasan tentang Keutamaan sholat tahajud Ada Poin satu Dua Tiga Dia mengutip Di buku-buku atau halaman buku yang berbeda Terakhir Kembali mengutip di bukunya Muhammad Muhammad Padlan Al-Mahera Oke Mantap ya Baik kita akan lihat Ada bagian bab tiga Menutup Oke untuk menutup Sesuai dengan rumusan masalah yang dia tulis Dan saran-saran juga mengikuti kesimpulannya Oke Kita langsung saja ke bagian daftar bustaka Dia tulis dengan benar Di abjad Ya Di abjad Ada mz Oke Dikedepankan Mz ini mungkin nama singkatan ya Oke Tidak apa-apa Titik juga Sudah betul Judul juga dia tulis dengan garis bawah Betul juga Ada titik Kemudian ada titik dua Antara nama kota terbit dan nama penerbit Oke Mantap ya Sudah sip Baik kita lihat Daptar riwayat hidup Ini dia Kalau mau tahu Lebih dalam Lebih menjauh Dengan Si penulis Silahkan dilihat Dan cara penulisannya sudah tergambar Kehatian Walaupun ada kesalahan disini Seharusnya ditulis Nama bulan Cara menulis alamat Sudah betul Besar awal kata Nama kampung Nama kecamatan Nama orang tua Nama dia sendiri Sudah ditulis dengan benar Prestasi Sudah dia tulis juga Tapi kelupaan menuliskan tahunnya Tahun berapa ya Prestasinya Nah dia tulis semua nih Prestasinya nih Banyak sekali Prestasinya Kemudian cita-cita Mau jadi pilot Amin ya Rabah Alamin Ya Kemudian ingin menjadi orang sukses Di dunia Amin ya Rabah Alamin Hobi belajar Belajar apa ini ya Pemograman komputer Waduh Luar biasa ini Ya Hobinya program komputer Ini cocoknya sekolah di komputer Atau SMK ini ya Nanti lanjut ke I1 komputer Baik Ini dia Muhammad Al-Farizki Dan kita lihat Di terakhir Ada marginnya Sudah betul ya Baik Mantap sekali Dan kita akan berikan nilai Untuk Al-Farizki Karena nyaris Tak ada kesalahan Kita beri nilai 93 Oke Mantap Sahabat Wajib Banjar Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Jadi makalah yang sangat bagus Dan bisa dijadikan acuan Buat Pecinta literasi Untuk menulis Makalah Dalam bentuk tulisan tangan Yang kreatif Ya oke Terima kasih Sampai jumpa di Korreksi makalah selanjutnya Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton